Apa langkah antisipasi pemerintah dalam menanggapi kasus corona pertama di Indonesia? Kita tanyakan langsung dengan Ririn Oktaviani di Istana Negara Jakarta. Ririn, apa tanggapan dari pemerintah mengenai kasus corona pertama ini di Indonesia? Kalau Viusai menyampaikan terdapat dua warga negara Indonesia asal Depok yang positif terjangkit virus corona, Menteri Kesehatan Terawan kemudian langsung menuju ke rumah sakit Sulianti Suroso. Memang sebelumnya Menteri Kesehatan juga telah berada di sana, namun kemudian menyampaikan informasi resmi kepada Presiden Joko Widodo dan kemudian saat ini kembali ke sana untuk melakukan atau menemui langsung dua WNI yang positif terhadap corona. Pemerintah Indonesia belum merilis secara resmi dua nama dari WNI asal Depok, yakni keduanya berumur masing-masing 60 tahun dan juga 30 tahun yang sebelumnya melakukan kontak langsung dengan WNA asal Jepang yang merupakan kerabat dekat dari keluarga ini. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya memang diketahui secara rekam medis kedua WNI ini mengalami batuk dan juga demam hingga saat ini pun info terakhir yang kami dapatkan adalah pagi hari tadi kedua WNI yang positif corona ini masih mengalami demam dan juga batuk. Langkah selanjutnya dari pemerintahan Indonesia selain menangani dua WNI yang saat ini memang telah positif terhadap virus corona juga telah memerisa yakni kerabat ataupun orang-orang terdekat dari kedua WNI asal Depok ini. Dan dari pemerisaan yang dilakukan oleh tim kesehatan menyatakan bahwa negatif corona yakni orang-orang yang berada dekat dengan kedua WNI yang terjangkit positif virus corona ini. Selain itu tadi juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan menyampaikan bahwa di rumah korban yang terinfeksi virus corona ini juga telah dilakukan observasi untuk menanggulangi adanya penyebaran virus corona di Indonesia. Dua pasien yang terjangkit virus corona ini merupakan warga Depok adakah penelusuran kontak dari dua pasien ini hingga mengantisipasi adanya tertularnya virus corona ke pihak lain? Informasi yang kami dapatkan bahwa kedua WNI asal Depok ini memang sebelumnya telah melakukan kontak langsung dengan WNI Jepang dan pemerintah Indonesia kemudian beberapa hari selanjutnya mendapatkan informasi dari pemerintah Malaysia bahwa seseorang yang ditemui oleh kedua warga Depok ini terjangkit virus corona oleh karena itu tim kesehatan dari pemerintah Indonesia kemudian melakukan penelusuran terhadap siapa saja WNI Jepang yang melakukan perjalanan ke Indonesia yang bertemu dengan dua WNI asal Depok yang kemudian positif di corona ini dan baru dua WNI asal Depok ini yang dinyatakan positif corona sementara saat ini juga tim kesehatan tengah melakukan pengecekan terhadap beberapa orang yang kemudian baik ditemui oleh WNI asal Jepang maupun beberapa orang yang kemudian melakukan kontak dengan dua WNI asal Depok sepulang WNI asal Jepang dan dinyatakan positif virus corona Lofi Ririn, adakah informasi bahwa hari ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putaranto juga akan mengunjungi atau memantau bagaimana observasi dua pasien yang terjangkit virus corona di rumah sakit Sulianti Saroso Sepulang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk menyampaikan terdapat dua WNI asal Depok yang terjangkit virus corona Menteri Kesehatan kemudian bertandang ke rumah sakit Sulianti Saroso untuk melakukan atau bertemu dengan dua WNI asal Depok yang terjangkit virus corona sebelumnya dua WNI asal Depok ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan rumah sakit Sulianti Saroso baik observasi kesehatan dan saat ini setelah dinyatakan positif virus corona keduanya berada di ruang isolasi RS Sulianti Saroso dan memang saat ini Menteri Kesehatan masih berada di perjalanan menuju rumah sakit Sulianti Saroso nantinya informasi yang kami dapatkan akan menggelar konferensi PES terkait tentang hasil terkini atau informasi kesehatan terkini dari dua WNI asal Depok yang terjangkit virus corona dan saat ini dilakukan perawatan intensif di ruang isolasi Sulianti Saroso Lofi Apakah Menkes juga didampingi pihak lain? Ririn? Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo Menteri Kesehatan juga bersama dengan beberapa orang penamping dari Menteri Kesehatan dan kemudian tim dari Menteri Kesehatan sendiri kemudian langsung menuju ke rumah sakit Sulianti Saroso Hal yang disampaikan yang menjadi penting untuk warga negara Indonesia yakni dengan adanya dua orang positif virus corona ini menyampaikan kepada seluruh warga Indonesia untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan mereka tetap waspada adanya penularan virus corona dan selalu menjaga kesehatan salah satunya yaitu adalah untuk mengurangi kontak fisik atau kontak langsung dengan beberapa orang yang ditemuinya Lofi Baik, artinya memang tidak ada sikap antisipasi dari pemerintah untuk menanggapi kasus corona pertama di Indonesia ini Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta Baik, terima kasih